Tema kita belajar hari ini cukup mengagetkan, cukup membuat orang haa begitu, cukup membuat orang bertanya-tanya. Tema kita hari ini cukup membuat orang merasa, aduh, menghancurkan praktek sihir di dalam gereja. Saudara, mendengar kata sihir saja, itu gak mungkin ada hubungan dengan gereja. Ya, mendengar kata sihir saja, itu sudah pasti bertolak belakang dengan prinsip konsep gereja. Kenapa? Karena orang yang mendengar kata sihir, gak ada orang yang berpikiran, oh itu pekerjaan roh kudus. Gak mungkin. Karena begitu mendengar kata sihir, maaf, yang ada itu langsung konotasi kita, pasti kepada si kunyuk itu. Maaf, kalau saya bilang kunyuk itu si setan itu loh, maksud saya. Betul tidak? Kalau kita bicara sihir, kalau ada orang bicara sihir, pasti mikirnya ke yang negatif, ke yang jelek, yang gelap, bahkan konotasi kata sihir itu pasti mengerikan. Saya ulangi, konotasi kata sihir itu pasti yang mengerikan, saudara. Maka itu, hari ini kita harus mengerti. Tapi kok di dalam gereja bisa ada praktek sihir? Masa sih, memang secara implisit, secara kata di dalam ayat di Alkitab tidak ada. Gereja yang mempraktekkan praktek sihir itu gak ada. Ya, secara tulisan di Alkitab. Tapi prakteknya ada. Oke, ada banyak kalimat yang kita bisa mendefinisikan, menjelaskan kata sihir. Saya cari di banyak tulisan tentang kata sihir itu. Nah, yang paling dekat, yang paling mudah untuk kita mengerti, Dan apalagi setelah sekian tahun, ya, saya menjadi ambat Tuhan, baru mengerti. Gini, sihir, praktek sihir adalah seseorang yang punya kekuatan supranatural, Setelah tau, supranatural, kekuatan di luar nalar dan akal sehat manusia, ya, supranatural, Untuk mempengaruhi seseorang dengan kata-kata, ya, Yang ada kuasa gelap, untuk menyihir seseorang, Sehingga orang itu nurut. Kita punya kata, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Seorang masih ingat, baik kuda, baik kerbau, eh, kuda gak kuda, itu lidahnya dikekang. Kalau kerbau sapi, pasti dilubangi, bukan? Di ujung hidungnya, terus ditarik, ada bulatan besi, atau tali. Tujuannya, untuk narik. Karena, kalau kerbau atau sapi, ya, sudah dipasangi sesuatu di hidungnya, Itu gak boleh, tidak harus nurut. Karena, kalau narik, putus, dia kesakitan. Nah, dia gak mau. Nah, praktek sihir adalah orang yang punya kekuatan supranatural, Baik dengan penampilannya, untuk narik orang, Dengan kata-katanya yang bagus, manis, pinter, masuk akal, ya, Memanipulasi, memakai kata-kata yang, Oh, ya, ya, oh, ya, ya, betul ya. Nah, tujuan sihir itu adalah menarik orang kepada diri orang yang punya kuasa sihir itu. Maafkan saya. Praktek sihir di dalam gereja, 90% Itu dipakai oleh para pengkotba Dengan Mengajarkan kepada orang Sepertinya dia punya karunia-karunia roh Dia punya kuasa roh kudus Sepertinya Saudara Ini Luar biasa Terus Orang yang mendengar Pengkotba ini Atau ambatuan ini Maaf Tidak segan-segan Memberikan Harta bendanya Kekayaannya Uangnya Walaupun Ada kata-kata ini Untuk Pekerjaan Tuhan Kalau ada Di antara Saudara Pernah dengar Ada Seorang Ngambatuan Seorang Gembala Wih Luar biasa Oke Kalau ada Seorang Gembala Minta Kepada Jumaatnya Mari Seorang kita Kumpulkan uang Karena kita mau Beli gedung Untuk jadi Gereja kita Setelah sekian tahun Uang itu terkumpul Dan sudah cukup banyak Tetapi Tidak dibelikan gedung Gereja Saudara Ini salah satu Bentuk Praktek Sihir itu Nah Jangan Tanya saya Uangnya Kemana Nah saya gak Tau Kan Bukan Saya minta Uang Kepada Jumaat itu Nah ini Salah satu Contoh Tiap Kali Datang Ke Indonesia Wih Kotbanya Saya pernah Ikut Dua Kali Sejak Itu Saya Melarang Yang saya Kenal Jangan Karena pendeta Ini setiap Setelah kotbah Saudara Saya sampai Kaget Sendiri Itu Di kantong Kolektor Enggak Cuma Uang Ada Cincin Berlian Ada Jam Tangan Yang Mahal Ada Kalung Ada Antik Waduh Sudahlah Hih Saya sampai Ngeri Sekali Pakai Alkitab Loh Kotbanya Dan Bisa Mendoakan Orang Orangnya Sembuh Orang Begini Aduh Tuhan Tapi Ujungnya Itu Duit Materi Puji Tuhan Kira-kira Lima Tahun Belakangan Saya Tidak Pernah Dengar Dia Datang Saya Harap Dia Tidak Datang Lagi Karena Ini Kotbanya Memang Bagus Saudara Disini Kita Melihat Aduh Mengerikan Sekali Praktek Sihir Itu Nah Jadi Praktek Sihir Itu Halus Kerjanya Hampir Tidak Ada Beda Dengan Kuasa Rokudus Loh Kok Begitu Memang Karena Mereka Yang Praktekan Itu Pakai Alkitab Bahkan Sampai Sekarang Jangan Marah Sampai Sekarang Di Daerah Daerah Kristen Di Indonesia Saya Nggak Nyebut Ya Supaya Nggak Ada Yang Tersinggung Tapi Saya Percaya Yang Tahu Daerah Daerah Itu Dan Ada Praktek Ini Pasti Tertahu Sampai Hari Ini Karena Saya Tahu Sendiri Di Daerah Daerah Kristen Ada Dukun Kristen Pakai Alkitab Pakai Doa Dalam Nama Tuhan Yesus Tapi Plus Ini Plus Itu Sampai Hari ini Masih Ada Kristen Bahkan Dari Dari Berapa Gereja Tertentu Pemimpin Pemimpin Gereja Itu Wih Berkata Bisa Menyembuhkan Orang Sakit Pakai Ini Pakai Itu Dan Macam Macam Caranya Maka Itu Hati-hati Dengan Pelajaran Tuhan Yesus Plus Kain Plus Minyak Urapan Maaf Saya harus Berkata Minyak Urapan Itu Tidak Ada Kuasa Yang Mendatangkan Kuasa Adalah Firman Tuhan Yang Dilakukan Bukan Firman Tuhan Yang Jadi Mantra Tolong Bedakan Ini Praktek Sihir Firman Tuhan Yang Jadi Mantra Pakai Disebut Jampi Jampi Itu Menakutkan Sekali Maka Itu Perhatikan Jadi Dukun-dukun Kristen itu Memakai Alkitab Memakai Salib Pokoknya Benda-benda Kristen Dipakai Tapi Ada Gelas Ada Lilin Ada Kertas Ada Apa lagi Saya tidak Tahu Hati-hati Jadi Yesus Itu Yesus Ya Gak perlu Yesus Plus Gak perlu Maka itu Harus Hati-hati Dalam Fakta Ini Jelas ya Saudara-saudara Jelas Nah Sekarang kita Lihat Ayatnya Supaya Tidak ada Yang terjurumus Lagi Dalam Hidup Kita Ya Supaya Kita Tidak Terjurumus Lagi Di Dalam Hidup Kita Hati-hati Dengan Semua Kisah Para Rasul Ya Kitab Kisah Para Rasul Fasal 14 Kisah Para Rasul Fasal 14 Ya Ayat Yang pertama Mulai Di Iconium Pun Mulai Ad 1 Fasal 14 Ad 1 Di Iconium Pun Kedua Rasul Itu Masuk Rumah Ibadat Orang Yahudi Lalu Mengajar Sedemikian Rupa Hebat Sehingga Sejumlah Besar Orang Yahudi Dan Orang Yunani Menjadi Percaya Percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi Orang Yahudi Maaf Orang Orang Yahudi Yang Menolak Pemberitaan Mereka Memanaskan Hati Orang Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Dan Membuat Mereka Gusar Terhadap Suara-suara Yang Mendengar Dan Percaya Tuhan Yesus Gara-gara Pelajaran Itu Ayat 3 Paulus Dan Barnabas Tinggal Beberapa Waktu Lamanya Di situ Mereka Mengajar Dengan Berani Karena Mereka Percaya Kepada Tuhan Dan Tuhan Menguatkan Berita Tentang Kasih Karunianya Dengan Mengaruniakan Kepada Mereka Kuasa Untuk Mengadakan Tanda-tanda Dan Mujijat Mujijat Hebat Penyertaan Tuhan Itu Ayat 4 Tetapi Orang Banyak Di kota Itu Terbelah Menjadi Duang Ada Ada Yang Memiak Kepada Orang Yaudi Ada Pula Yang Memiak Kepada Kedua Rasul Maka Mulailah Orang-orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Dan Orang-orang Yaudi Bersama-sama Dengan Pemimpin-pemimpin Mereka Menimbulkan Suatu Gerakan Untuk Menyiksa Dan Melempari Kedua Rasul Itu Dengan Batu Setelah Rasul-rasul Itu Mengetahuinya Menyingkirlah Mereka Ke kota Kota Di Likwania Yaitu Listra Dan Derbe Dan Daerah Sekitarnya Disitu Mereka Memberitakan Injil Di Listra Ada Seorang Yang Duduk Saja Karena Lemah Kakinya Dan Lumpuh Sejak Ia Dilahirkan Dan Belum Pernah Dapat Berjalan Ia duduk Mendengarkan Ketika Paulus Berbicara Dan Paulus Menatap Dia Dan Melihat Bahwa Ia Beriman Dan Dapat Disembuhkan Karena Imannya Orang Yang Lumpuh Ini Mendengar Lalu Kata Paulus Dengan Suara Nyaring Berdirilah Tegak Di Atas Kakimu Dan Orang Itu Berdiri Lalu Berjalan Kian Kemari Ketika Orang Banyak Melihat Apa Yang Telah Diperbuat Paulus Mereka Itu Berseru Dalam Bahasa Likaunia Nah Bahasa Daerah Itu Begini Dewa Dewa Telah Turun Ketengah Tengah Kita Dalam Rupa Manusia Karena Orang Orang Itu Masih Ada Kepercayaan Dengan Dewa Dewa Itu Barnabas Mereka Sebut Sius Kasian Barnabas Itu kan Murid Yesus Disebut Sius Lagi Dewa Mereka Dan Paulus Mereka Sebut Hermes Hermes Merek Model Karena Karena Yang Berbicara Maka Datanglah Imam Dewa Sius Dewa yang besar Buat orang Yunani Yang kuilnya Terletak Di luar kota Membawa Lembu Lembu Jantan Dan Karangan Karangan Bunga Ke pintu Gerbang Kota Untuk Mempersembahkan Korban Bersama-sama Dengan orang banyak Kepada rasul-rasul itu Karena Ini salah satu Praktek sihir Praktek penyembahan Berhala-berhala Dewa-dewa itu Melihat Paulus Dan Barnabas Dipakai Tuhan Mereka Menganggap ini Dewa Yang turun Dari langit Jadi manusia Ayat 14 Mendengar Itu Barnabas Dan Paulus Mengoyakkan Pakaian mereka Meropeknya Tanda Penyesalan Dan Sedih Lalu Terjun Ketengah-tengah Orang Banyak Tau ya Kata terjun Sambil ngomong Aku ini orang Aku ini manusia Kayak kamu juga Terus Hei Kamu sekalian Mengapa Kamu berbuat demikian Kami ini Adalah manusia Biasa Sama seperti Kamu Kami ada Disini Untuk Memberitakan Injil Kepada kamu Supaya kamu Meninggalkan Perbuatan Sia-sia ini Dan berbalik Kepada Tuhan Yang hidup Yang telah Menjadikan Langit dan Bumi Laut Dan segala Isinya Ya Saya gak usah Baca Selanjutnya Tapi Inilah Yang harus Dikerjakan Maaf Biarlah lewat Pembacaan Kisah Rasul 14 ini Kita Belajar Hamba-hamba Tuhan Saya percaya Saya tahu Ada Beberapa Hamba Tuhan Memang Tuhan pakai Luar biasa Untuk Membuat Mujijat Mujijat Ada Tapi Supaya Praktek Sihir Tidak Menjerat Si Hamba Tuhan Itu Perhatikan Sikap Paulus Dan Barnabas Mereka Baru Buat Mujijat Saudara Lalu Orang-orang Penyembah Dewa-dewa Itu Sius Hermes Dan Macem-macem Mereka Mengakui Ini Dewa Kita Yang sudah Turun Dari langit Menjadi Manusia Mereka Disembah Diidolakan Dikagumi Dipuja-puja Nah Menurut Fasal 14 Kisah Rasul Disinilah Praktek Sihir Itu Terjadi Ketika Hamba Tuhan Yang memang Jelas Punya Karunia Yang memang Jelas Diberi Otoritas Untuk Buat Mujijat Tapi Diagung-agungkan Oleh Orang Banyak Karena Memang Fakta Ada Sesuatu Yang Dasyat Di hidup Hamba-hamba Tuhan Itu Tapi Mereka Lupa Diri Saudara Biasanya Disitu Praktek Sihir Mulai Terjadi Lalu Hamba-hamba Tuhan Ini Menggunakan Yang Tadinya Betul-betul Karunia Dari Roh Kudus Tapi Ketika Hati Mereka Melenceng Maka Bukan Roh Kudus Lagi Yang Bekerja Tapi Roh Yang Lain Tapi Hamba Tuhan Ini Masih Menggunakan Dalam Nama Yesus Dan Kemana-mana Masih Bawa Alkitab Tapi Mereka Menikmati Dengar Kata Ini Mereka Menikmati Pujian Dan Pujian Menjadi Pemujaan Perhatikan Istilah Saya Mereka Menikmati Pujian Lalu Mereka Dipuja Puja Pasti Yang Namanya Manusia Masih Darah Dan Daging Ini Begitu Dapat Pujian Lalu Dipuja Puja Sudah Mulai Nyeleweng Mulai Nyimpang Bukan Tuhan Yesus Lagi Yang Diangkat Yang Diormati Bukan Tapi Dirinya Hati-hati Maka itu Saudara Berlakulah Seperti Paulus Dan Barnabas Ketika Imam Seus Membawa Lembu Sapi Korban Untuk Disembleh Di hadapan Barnabas Dan Paulus Mereka Sedih Dan Mengoyakkan Baju Mereka Kami Juga Manusia Seperti Kamu Maka Itu Mulainya Seorang Abah Tuhan Yang Tadinya Benar Lalu Bisa Menggunakan Praktek Sihir Itu Karena Tuhan Waktu Itu Pakai Orang Itu Dengan Betul Dengan Kuasa Rokudus Dengan Kuasa Firman Tapi Ketika Mujijat Terjadi Kotbanya Luar Biasa Dia Atau Mereka Dipuji Puji Lalu Pujaan Datang Lupa Diri Ini Yang Mengerikan Pasti Ada yang Pertanya Begini Tapi Kenapa Kok Tuhan Diam Saja Kok Tuhan Tuhan Tidak Menegur Sebetulnya Tuhan Tuhan Sudah Menegur Tapi Karena Sudah Terlalu Banyak Pujian Dan Pujaan Lupa Suara Tuhan Suara Rokudus Yang Halus Dan Lembut Sudah Kalah Sudah Tuhan 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 Yang Didengar Hanya Pujian Pujaan Dari Begitu Banyak Orang Ayo Hari Ini Kita Bertopat Nah Dari Situ Hamba Tuhan Ini Mulai Sedikit 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 Keluar Dari Jalur Kuasa Rokudus Menjadi Sombong Jadi Kisah Rasul 14 Harus Jadi Perhatian Buat Kita Semua Khususnya Mbak Tuhan Nah Sekarang Untuk Jemaat Ya Untuk Jemaat Supaya Tidak Kena Sihir Dari Pengkotbah Pengkotbah Hebat Supaya Tidak Kena Sihir Maka Itu Kita Harus Hidup Di Dalam Kebenaran Yaitu Firman Tuhan Kita Buka Satu Korintus Kitab Satu Korintus Fasal Yang Pertama Satu Korintus Fasal Satu Mulai Ayat Yang Kesepuluh Ya Satu Korintus Fasal Satu Mulai Ayat Yang Kesepuluh Ini Yang Kita Harus Perhatikan Baik Baik Satu Sebentar Satu Korintus Fasal Yang Pertama Mulai Ayat Yang Kesepuluh Entar Ya Saya Oke Tetapi Aku Menasihatkan Kamu Sudara-sudaraku Demi Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Supaya Kamu Seiya Sekata Dan Jangan Ada Perpecahan Diantara Kamu Tetapi Sebaliknya Supaya Kamu Erat Bersatu Dan Sehati Sepikir Sebelum Saya Lanjutkan Masih Ingat Tadi Di Kisah Rasul 14 Ketika Firman Disampaikan Pengajaran Firman Disampaikan Terjadi Dua Golongan Bukan Terjadi Perpecahan Yang Satu Membrontak Wih Sudara Ini Yang Kita Harus Sadar Perpecahan Terjadi Sebab Sudara-sudaraku Aku Telah Diberitahukan Sebab Sudara-sudaraku Aku Telah Diberitahukan Oleh Orang-orang Dari Kelu Tentang Kamu Bahwa Ada Perselisian Di Antara Kamu Yang Aku Maksudkan Iyalah Bahwa Kamu Masing-masing Berkata Aku Dari Golongan Paulus Atau Aku Dari Golongan Apolos Atau Aku Dari Golongan Kevas Atau Aku Dari Golongan Kristus Adakah Kristus Terbagi-bagi Adakah Paulus Disalipkan Karena Kamu Atau Adakah Kamu Dipaptis Dalam Nama Paulus Aku Mengucap Syukur Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Juga Diantara Kamu Yang Aku Baptis Selain Kristus Dan Gayus Nah Untuk Jemaat Bagaimana Caranya Kita Tahu Kita Nggak Bisa Kena Sihir Maaf Dalam Tanda Kutip Oleh Beberapa Mbak Tuhan Yang Kita Tidak Tahu Ternyata Dia Mulai Menyeleweng Dia Mulai Menyimpang Ya Kita Nggak Tahu Nah Ini Salah Satu Caranya Ngecek Ciri 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 Kalau Ada Pengkotba Ada Hamba Tuhan Mulai Mengkotak Kotakan Dan Mulai Mengajarkan Ayo Kamu Golongan Siapa Golongan Pendeta A Atau Golongan Pendeta B Awas Ya Kamu Jangan Dengar Yang Pendeta Itu Awas Saudara Yang Artinya Mulai Memisah Misah Dan Hambat Tuhan Seperti Ini Dia Mulai Cari Pengikut Maaf Dalam Tanda Kutip Yang Bisa Dicucuk Hidungnya Terus Ditarik Kemana Mana Dan Terus Mulai Dikotak Kotakan Kamu Ikut Aku Saja Ya Ikut Aku Ya Jangan Ikut Polos Jangan Ikut Apolos Jangan Ikut Kepas Jangan Ikut Saudara Dan Biasanya Maaf Biasanya Mulai Diporotin Tau Kata Diporotin Uangnya Diambilin Itu Sudah Sihir Mulai Diancam Ditelepon Nah Kenapa Persembahanmu Kok Kurang Maaf 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 Ya Saudara Ini Yang Berbahaya Dalam Hidupan Kita Maka itu Ciri-ciri Sihir Itu Ujung-ujungnya Pasti Duit Yang Dituju Lalu Orang-orang Itu Dikungkung Oleh Pendeta Itu Tidak Boleh Kemana-mana Bahkan Tidak Sedikit Ini Gereja Akhir Jaman Hambah Hambah Tuhan Yang satu Tem Dalam Pelayanan Maaf Hambah Hambah Tuhan Yang satu Tem Dalam Pelayanan Maaf Itu Sudah Mulai Diberi Wilayah Yang Kamu Boleh Kunjungi Hanyalah Orang-orang Ini Nah Yang Orang-orang Itu Bagian Ku Yang Mengunjungi Yang Gak Tau Gak Usah Tau Nah Siapa Yang Dimaksud Orang-orang Itu Dan Orang-orang Ini Ya Itu Sekte Agata Nanti Akhirnya Mereka Akan Sampai Kepada Gak Boleh Ikut Yang Lain Nah Biasanya Yang Boleh Dikunjungi Oleh Pengerjanya Itu Hanya Yang Ekonominya Menengah Kebawah Yang Tajir-tajir Kaya-kaya Itu Urusan Si Gembala Si Pendeta Maaf Ini Yang Sedang Terjadi Maka Itu Kita Harus Berhati-hati Tentang Itu Maaf Ini dari Sydney Ada yang Tanya Mau Tanya Berarti Kalau Dalam Pelayanan Bentuk Apapun Lalu Kita Dibuji Karena Mungkin Kita Mengerjakannya Dengan Bagus Di Mata Orang Dan Akhirnya Kita Senang Dan Banggakan Diri Sendiri Itu Termasuk Salah Oh Sangat Salah Karena Yang Dapat Pujian Hanya Tuhan Yesus Bukan Diri Kita Karena Banyak Yang Bilang Harus Ada Apresiasi Buat Diri Sendiri Juga Atas Semua Jeripaya Kita Jadi Pujian Termaksud Apresiasi Bukan Nah Enggak Usah Apresiasi Apa Itu Sama Sekali Saya Mau Bacakan Lukas 17 Ini Supaya Tahu Halus Jebakan Saya harap Pertanyaan Dari Sydney Menyadarkan Setiap Kita Lukas 17 Mulai Ayat 7 Siapa Sekita Lukas 17 Mulai Ayat 7 Siapa Diantara Kamu Yang Mempunyai Seorang Hamba Yang Membajak Atau Mengembalakan Ternak Baginya Akan Berkata Kepada Hamba Itu Setelah Ia pulang Dari Ladang Mari Segera Makan Ya Bukan Begitu Mari Segera Makan Bukankah Sebaliknya Hamba Itu Maaf Bukankah Sebaliknya Ia akan Berkata Kepada Hamba Itu Sediakanlah Makananku Ikatlah Pinggangmu Dan Layanilah Aku Sampai Selesai Aku Makan Dan Minum Dan Sesudah Itu Engkau Boleh Makan Dan Minum Adakah Tuhan Itu Berterima Kasih Kepada Hamba Itu Karena Hamba Itu Telah Melakukan Apa yang Ditugaskan Kepadanya Ayat 10 Demikianlah Juga Kamu Apabila Kamu Hai Hamba Hamba Tuhan Telah Melakukan Segala Sesuatu Yang Ditugaskan Kepadamu Hendaklah Kamu Berkata Kami Adalah Hamba Hamba Yang Tidak Berguna Kami Hanya Melakukan Apa Yang Kami Harus Lakukan Saudara Jadi Jangan Harapkan Pujian Jangan Harapkan Apresiasi Yang Dapat Adalah Tuhan Kita Ini Hamba Banyak Ini Jadi Yang Bertanya Ini Pasti Di Gerejanya Seperti Itu Maka Itu Saya Katakan Ini Bagian Kita Kalau Kita Jemaat Nah Harus Punya Pengenalan Yang Benar Aduh Maaf Ini Ada Yang Tanya Dulu Sebentar Di Zoom Saya Enggak Kebajak Apresiasi Terhadap Diri Adalah Konsep Dunia Seribu Persen Setuju Enggak Perlu Saudara Namanya Saja Hamba Nah Kalau Saudara Ingin Minta Di Apresiasi Kalau Ingin Minta Apa Saja Yang Sejenis Dengan Itu Ya Jangan Berstatus Hamba dong Berstatus Bos Baru Dapat Maka Itu Jumaat Saya Ulangi Lagi Supaya Saudara Tidak Tersihir Oleh Hamba Tuhan Yang Menggunakan Sepertinya Kuasa Rokudus Ternyata Itu Praktek Sihir Lihat Tiga Ciri Ini Satu Dia Kalau Kalau Dapat Pujian Dapat Apa Apa Dia Nikmati Atau Tidak Oke Terus Yang Kedua Jangan Mengkotak Kotakan Terus Diseret Pelan Pelan Untuk Ikut Dia Dan Mulai Uang Saudara Diporoti Sampai Berani Telepon Minta Uang Kepada Saudara Hati-hati Yang Ketiga Lihat Hamba Tuhan Ini Hanya Tuhan Yesus Atau Yesus Plus Plus Minyak Urapan Plus Kencerotan Anggur Perjamuan Maaf Plus Banner Terus Plus Baju Baju Juba Juba Yang Dipakai Maaf Tidak Ada Lagi Ya Maaf Tidak Sedikit Yang Hari-hari Ini Ibadahnya Merasa Afdol Dan Merasa Berkenan Kepada Tuhan Kalau Ganti Juba Ini Juba Itu Pakai Warna Ini Pakai Warna Itu Jadi Mahal Cari Ayatnya Gak Ada Untuk Kita Seperti Itu Ini Ada yang Ngomong Saya Pernah Masuk Dalam Gereja Yang Menjual Nubuatan Untuk Memikat Jemaat Uang Terakhir Yang Terakhir Kebuka Ternyata Aduh Dia Fede File Sekarang Di Penjara Sekarang Jaman Sekarang Amba Tuhan Bukan Lagi Amba Tapi Ingin Selalu Dilayani Betul Maka Itu Kalau Sudara Punya Gembala Maaf Minta Diormati Minta Dilayani Tasnya Aja Dibawakan Aduh Maaf Itu Sihir Hamba Tuhan Pakai Satpam Pakai Security Semuanya Bawa Apa itu Handy Talkie Radio Ada Lapis Pertama Lapis Kedua Lapis Ketiga Itu Sihir Karena Tuhan Yesus Tidak Punya Ini Yang Kita Harus Tahu Ngeri Sekali Saudara Oke ya Pokoknya Hamba Tuhan Tidak Boleh Sok Jadi Bos Minta Dilayani Minta Diberi Tempat Khusus Minta Disediakan Minum Minta Diapakan Itu Konsep Yang Salah Maka Itu Baca Lukas 17 Tadi ya Dan Tetap Kita Rendah Hati Maka Itu Ayo Kita Sehati Oke Kita Lanjut Oh Ada yang Komen Mamon Prison Iya Uang Uang Pokoknya Uang Materi Materi Puji Tuhan Dengan Covid Datang Sudah Gak ada Lagi Ini Anak Saya Dari Semarang Ini Rumah Mbak Tuhan Yang Ada Satpam Di Rumah Dosanya Dobel Dobel Betul Gak Bisa Karena Mbak Tuhan Gak Boleh Pakai Satpam Rumahnya Gak Boleh Pakai Security Bukan Artis Bukan Pejabat Negara Hamba Kok Nah Jadi Malaikat Lebih Sakti Daripada Satpam Dan Security Percayalah Itu Maaf Saya Bicara Ini Serap Ini Jelas Sekali Di Dalam Hidup Kita Untuk Kita Melayani Hamba Itu Hamba Tidak Boleh Mengandalkan Gelar Pakaian Pengalaman Terus Suruh Beli Benda Ini Suruh Beli Benda Itu Ada Yang Jualan Seperti Itu Maka Itu Saya Katakan Yesus Itu Yesus Tidak Ada Yesus Plus Tidak Ada Jadi Jadi Jelas ya Supaya Kita Tidak Salah Di Dalam Hidup Kita Untuk Kita Berjalan Melakukan Kehendak Tuhan Dalam Hidup Ini Ya Kisah Rasul Kita Lihat Sebentar Kisah Rasul Fasal Yang Ke 18 Ayat 24 Apolos Di Efesos Sementara Itu Datanglah Ke Efesos Seorang Yahudi Bernama Apolos Yang Berasal Dari Alexandria Dari Mesir Ia Seorang Yang Fasi Berbicara Dan Sangat Mahir Dalam Soal Soal Kitab Suci Ayat 25 Ia Telah Menerima Pengajaran Dalam Jalan Tuhan Yaitu Firman Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Dengan Bersemangat Ia Berbicara Dan Dengan Teliti Ia Mengajar Tentang Yesus Hebat Tetapi Ianya Mengetahui Baptisan Yohanes Ia Mulai Mengajar Dengan Berani Di rumah Ibadat Maksudnya Yahudi Sinagok Tetapi Setelah Akwil Priskyla Dan Akwila Mendengarnya Mereka Membawa Dia Ke rumah Mereka Dan Dengan Teliti Menjelaskan Kepada Apolos Tadi Jalan Tuhan Inilah Inilah Ciri Hamba Tuhan Yang Rendah Hati Dan Tidak Mungkin Bisa Dipakai Setan Untuk Praktikan Sihir Kalau Hamba Tentu Rendah Hati Dan Mau Berfilosif Bersekutu Mendengar Sharing Kesaksian Dari Sudaranya Yang Lain Nah Kalau Suara Baca Di Alkitab Priskyla Dan Akwila Ini Suami Istri Sahabat Baiknya Paulus Nah Mereka Mendengar Apolos Ini Luar Biasa Tapi Pengenalannya Belum Dalam Padahal Dia Hebat Ya Saya Ulangi Lagi Maka Tuhan Bap Tuhan Supaya Kita Tidak Terperangkap Untuk Menjadi Penyihir Dalam Pelayanan Kita Kita Lihat Ini Sementara Itu Datanglah Ke Efesos Seorang Yahudi Bernama Apolos Ya Ayat 24 Lagi Ia Seorang Yang Fasi Berbicara Dan Sangat Mahir Dalam Soal Kitab Eh Dalam Soal Soal Kitab Suci Hebat Enggak Cuma Itu Eh 25 Ia Telah Menerima Pengajaran Dalam Jalan Tuhan Pengajaran Tuhan Yesus Lewat Rasul Rasul Dengan Bersemangat Lebak Pelayanan Apolos Ia Berbicara Dan Dengan Teliti Mengajar Tentang Yesus Tetapi Masih Dangkal Belum Lengkap Hanya Tahu Baptisan Yohanes Saya Ulangi Maka Maka Preskila Dan Aquila Mengajari Eh 27 Karena Apolos Ingin Menyeberang Ke Akaya Suara-suara Di Efesus Mengirim Surat Kepada Murid-murid Disitu Supaya Mereka Menyambut Apolos Setibanya Di Akaya Maka Apolos Oleh Kasih Karunia Tuhan Menjadi Seorang Yang Sangat Berguna Bagi Orang-orang Percaya Sebab Dengan Tak Jemu-jemunya Ia Membangta Orang-orang Yaudi Di muka Umum Dan Membuktikan Diri Kitab Suci Membuktikan Diri Dari Kitab Suci Bahwa Yesus Adalah Mesias Sebab Orang Yaudi Sampai Hari ini Gak Percaya Kalau Yesus Itu Mesias Mereka Tunggu Nah Ini Apolos Rekan-rekan Namba Tuhan Supaya Kita Gak Terjerak Dengan Praktek Sihir Tolong Rendakan Hati Untuk Mau Belajar Dari Yang Lain Saling Berbagi Karena Kita Gak Boleh Sombong Terus Ini Ciri Hamba Tuhan Yang Praktek Sihir Tidak Bisa Ditegur Oleh Siapapun Sebab Dia Merasa Dirinya Paling Hebat Maka Itu Belajar Dari Apolos Dia Sudah Hebat Dalam Soal-soal Kitab Sunci Dia Fasih Kalau Ngajar Tapi Ketika Ketemu Priscila Dan Akwila Ternyata Dia Sadar Eh Aku Belum Tahu Banyak Setelah Belajar Woi Saudara Luar Biasa Ini Dia Diutus Ke Akaya Dan Ada Surat Disampaikan Supaya Murid-murid Di Akaya Belajar Juga Dari Apolos Bahkan Apolos Berani Membantah Orang-orang Yaudi Yang Sombong Itu Jadi Berita Dari Para Hambat Tuhan Hanya Tuhan Tuhan Yesus Tidak Boleh Nubuat Diberitakan Penglihatan Disampaikan Itu Apalagi Pakai Cara Nakut Nakutin Ya Apalagi Pakai Cara Nakut Nakutin Nah Tolong Dicatat Jemaat Supaya Kita Nggak Dibodohi Oleh Mbak-mbak Tuhan Yaitu Dengan Nakut-nakutin Hati-hati Loh Saudara Kalau Saudara Tidak Nurut Apa Yang Saya Katakan Setiap Jam Tiga Pagi Engkau Bangun Doa Hati-hati Loh Nanti Setan Datang Nah Itu Sihir Itu Nakut-nakutin Tuhan Tidak Begitu Awasnya Ingat Jangan Lupa Persembahnya Untuk Bulan Depan Supaya Bisnis Saudara Itu Jadi Mantap Dan Berhasil Sudah Tidak Benar Jadi Ciri-ciri Sihir Itu Menarik Orang Hanya Untuk Kedirinya Tidak Boleh Dengar Yang Lain Uangnya Diporotin Dimintain Terus Bahkan Sedih Di Masa Pandemik Ini Ya Untungnya Sih Nggak Banyak Tapi Ternyata Banyak Juga Ada Gembala Gembala Yang Telepon Jemaatnya Tolong Ya Saudara Walaupun Nggak ada Kebaktian Tapi Perpuluhan Tetap Telepon Telepon Saya Sampai Bilang Ya Ampun Maka Itu Harus Hati-hati Lalu Nakut Nakutin Ngancam Kalau Nggak Begini Kalau Nggak Begitu Hati-hati Saudara Ayo Hati kita Lurus Tidak Belok Sana Tidak Belok Sini Hanya Kepada Firman Tuhan Tidak Yang Lain Lain Ya Bahkan Dibilang Karunia Ini Sebentar Saya Bacakan Komen Agak Menarik Ini Rupanya Bahkan Dibilang Karunia Berani Dan Bisa Nakut-takutin Jemaat Betul Oke Ada yang Cerita Pernah Ketemu Gembala Seperti Itu Menakuti Jemaat Dan Full Time Kalau Soal Persembahan Dan Perpuluhan Aduh Ngeri Sekali Jadi Harus Semuanya Kepada Firman Maaf Saya harus Beri contoh Lagi satu Kisah Rasul Fasal Delapan Kisah Rasul Fasal Delapan Inilah Mbak Tuhan Yang Tidak Bisa Dipakai Iblis Untuk Membuat Dirinya Pertekan Sihir Ayat Yang Ke 26 Kisah Rasul Delapan Ayat 26 Kemudian Berkatalah Seorang Malekat Yahweh Kepada Filipus Ayo Kita Belajar Dari Paulus Pernapas Tadi Tidak Mau Dipuja Puja Sampai Mengoyakkan Pakaian Ayo Kita Belajar Dari Apolos Yang Rendah Hati Tidak Minta Dihormati Tidak Minta Dilayani Diagung Agungkan Tidak Semuanya Bisa Ngurus Sendiri Maaf Ya Saudara Tanya Semua Gereja Yang Pernah Ngundang Saya Yang Kenal Saya Itu Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Termasuk Kemarin Saya Dari Nabire Ke Jakarta Saya Itu Ngurus Tiket Perjalanan Saya Itu Ngurus Sendiri Saya Enggak Punya Sekretaris Sampai Hari Ini Maka Itu Banyak Orang Heran Enggak Punya Saya Ngatur Jadwal Saya Sendiri Istri Saja Enggak Bisa Maka Itu Hidup Saya Yang Seperti Ini Awas Hamba Tuhan Yang Manja Manja Jadi Raja Raja Kecil Loh Kan Kita Ini Hambanya Raja Selan Raja Ngawur Raja Tidak Oke Doa Yang Dipaksakan Dimanipulatif Bisa Jadi Suha Praktek Sihir Terserubung Betul Sepertinya Si Hamba Tuhan Punya Kuasa Punya Jampi Jampi Kalau Enggak Dia Mendoakan Ini Hati Hati Semua Orang Yang Percaya Yesus Dan Sudah Dipaktis Punya Kuasa Yang Sama Jadi Enggak Siap Enggak Hanya Siambah Tuhan Saya Lanjut Kisah Rasul 8 Ya Ayat 26 Kemudian Berkatalah Seorang Ma Berkatalah Seorang Malekat Yahweh Kepada Filipus Katanya Bangunlah Filipus Berangkatlah Kesebelah Selatan Menurut Jalan Yang Turun Dari Yerusalem Kegasa Wih taat sekali Jalan itu Jalan yang Sunyi Lalu Berangkatlah Filipus Adalah Seorang Ethiopia Seorang Sida 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 Pembesar Pejabat Tinggi Kepala Perbendaharaan Sida 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 itu Bahasa Melayu Artinya Menteri Keuangan Kepala Perbendaharaan Sri Kandake Nah Ini Raja Ethiopia Waktu itu Maaf Berarti Filipus Tau gak Ini Menteri Keuangan Duitnya Pasti Banyak Maaf Duitnya Pasti Banyak Karena Menteri Keuangan Rat Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia Yang Pergi Yerusalem Untuk Beribadah Sekarang Menteri Keuangan Itu Sedang Dalam Perjalanan Pulang Dari Ibadah Di Yerusalem Dan Duduk Dalam Keretanya Ya Karena Dulu Gak Ada Mobil Gak Ada Pesawat Ya Naik Kereta Kuda Sambil Membaca Kitab Nabi Saya Lalu Kata Roh Kepada Filipus Pergilah Kesitu Dan Mendengar Maaf Pergilah Kesitu Dan Dekatilah Kereta Itu Filipus Segera Kesitu Dan Mendengar Sida-sida Itu Menteri Keuangan Itu Sedang Membaca Kitab Nabi Saya Kata Filipus Mengerti Katuan Apa Yang Tuan Baca Itu Jawabnya Bagaimana Maka Aku Dapat Mengerti Kalau Tidak Ada Yang Membimbing Aku Lalu Ia Meminta Filipus Naik Dan Duduk Di Sampingnya Nas Potongan Ayat Yang Dipacanya Itu Berbunyi Seperti Berikut Saya Enggak Usah Bacakan Ayat 34 Maka Kata Menteri Keuangan Itu Kepada Filipus Aku Bertanya Kepadamu Tentang Siapakah Nabi Saya Berkata Demikian Tentang Dirinya Sendiri Atau Tentang Orang Lain Maka Mulailah Filipus Berbicara Dan Bertolak Dari Nas Itu Yang Memberitakan Injel Yesus Kepadanya Mereka Melanjutkan Perjalanan Saya Enggak Usah Baca Saudara Lalu Menteri Keuangan Ini Minta Dibaptis Filipus Membaptis E38 Lalu Menteri Keuangan Itu Menyuruh Menghentikan Kereta Itu Dan Keduanya Turun Kedalam Air Baik Filipus Maupun Sida-sida Itu Dan Filipus Membaptis Dia Dan Setelah Mereka Keluar Dari Air Roya Tiba-tiba Melarikan Filipus Dan Sida-sida Itu Tidak Melihatnya Lagi Ia meneruskan Perjalanannya Dengan Sukacita Ayat 40 Tetapi Ternyata Filipus Ada di Asdot Jauh Dari tempat Itu Tuhan Tolong Jangan Sampai Apa yang saya Mau katakan Disalah Mengerti Tolong Tapi Tapi Kalau Ada yang Tersinggung Ya Berarti Orang Nyadat Itu Saja Maaf Saya Menterjumahkan Kisah Filipus Ini Dengan Konsep Hamba Tuhan Akhir Jaman Maaf Ya Tapi Janji Ya Jangan Nunjuk Si A Si B Enggak Saya Enggak Saudara Saya Sedih Karena Saya Tahu Walaupun Enggak Banyak Ada Hamba Tuhan Dipanggil Melayani Konglomerat Maaf Konglomerat Ini Punya Masalah Peduk Datanglah Si Hamba Tuhan Dan Betul Tuhan Menyertai Mi Hamba Si Konglomerat Minta Dibaptis Persis Seperti Filipus Membaptis Menteri Keuangan Nah Kalau Pakai Praktek Sihir Makasih Hamba Tuhan Langsung Minta Nomor HP Maaf Terus Disitu Terus Didekati Dipepet Tau Kata Dipepet Terus Karena Ini Konglomerat Maaf Harusnya Supaya Saudara Dan Saya Tidak Terjerat Dengan Praktek Sihir Sebagai Ambat Tuhan Berbuat Talah Seperti Filipus Apa Itu Setelah Membaptis Konglomerat Larilah Jauh Jauh Dan Jangan Coba Kontakt Lagi Biar Tuhan Mengutus Orang Lain Untuk Mengembalakan Dia Memuridkan Dia Maaf Saya Berkata Ngerti Maksud Ini Saudara Banyak Kita Ada Komen Di Hipnotis Disihir Oleh Pendeta Ambat Tuhan Itu Untuk Jadi Pengikut Yang Relah Berikan Semua Hartanya Jahat Itu Namanya Betul Nah Ada Komen Di Instagram Kalau Praktek Sihir Maka Filipus Akan Ikut Ke Etiopia Akan Nawarkan Diri Pejabat Yang Terhormat Ijinkan Aku Duduk Di Kereta Ini Sampai Ke Etiopia Aku Mau Menjadi Pelayanmu Aku Mendoakan Kamu Aku Begini Maaf 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 Stop Saudara Supaya Kita Enggak Terjerat Dengan Praktek Sihir Itu Haleluya Ya Tapi saya Kan yang Baptis Masa Saya Enggak Boleh Melayani Bukan Enggak Boleh Utuslah Orang Lain Ya Supaya Dia Meneruskan Pelayanan Itu Bukan Kita Betul Ada Komen Di Zoom Kita Ini Hamba Tuhan Bukan Hamba Manusia Juga Bukan Hamba Uang Nah Itu Saja Inilah Rok Ini adalah Rok Iblis Yang Membelenggu Manusia Yang Dicatat Oleh Alkitab Rok Inilah Yang Bisa Membelenggu Jemaat Ya Maupun Saya Baca Ini Membelenggu Jemaat Maupun Membelenggu Ambat Tuhan Itu Sebabnya Kita Perlu Rok Kudus Untuk Dapat Melepasan Mereka Dari Yang Dibelenggu Itu Sebabnya Perlu Adanya Aduh Sementar Ya Perlu Perlu Adanya Oh Sebentar Saya Ini Jalan Terus Perlu Adanya Pelepasan Tubuh Pelepasan Jiwa Maupun Pelepasan Rok Itu Sebabnya Mari kita Selamatkan Keluarga Kita Yang terbelenggu Jemaat Kita Sanak Surah Kita Betul Terima Kasih Inilah roh Yang menakutkan Di akhir Jaman Ini Jadi Saya Simpulkan Hati-hati Dengan Tiga Roh Ini Satu Roh Ingin Dipuji Ingin Dipuja Puja Hati-hati Dua Roh Ingin Punya Pengikut Yang Banyak Dan Mulai Memecah Belah Mengkotak-kotakkan Yang Ketiga Roh Mamon Dengan Dengan Kotbah Yang Bagus Dengan Kuasa Karunia Doa Kesembuhan Yang Yepat Tapi Iblis Menyelewengkan Yang Orang-orang Kaya Saja Yang Didekati Maaf Maka Kalau Gereja Hambat Tuhan Tidak Ada Tiga Hal Ini Gak Ingin Cari Ormat Cari Pujian Cari Apresiasi Tidak Gak Ingin Mencari Pengikut Gak Ingin Mencari Mamon Atau Uang Maka Aman Hidup Kita Baik Jumaat Maupun Hambat Tuhan Akan Aman Janganlah Menjadi Hambah Dari Uang Karena Kebutuhan Betul Woi Usai Apa kabar Kamu Terima Kasih Ingin Anak Saya Dari Palang Karak Saya Ulangi Janganlah Menjadi Ambah Dari Uang Karena Kebutuhan Berdoa Kepada Tuhan Dan Percaya Tuhan Pasti Ada Rencana Untuk Dirimu Amen Puji Tuhan Untuk Itu Semuanya Betul Ciri Cirinya Seribu Persan Bener Banget Jelas Sudara Laki Sekali Jangan Cari Pujian Jangan Jangan Ingin Dibuja Pujian Biar Tuhan Saja Kedua Jangan Mencari Pengikut Hanya Untuk Kami Untuk Aku Jangan Dengan Yang Lain Hati Hati Jangan Sibuk Dengan Mamon Dengan Uang Dengan Materi Jangan Maka Kalau Saudara Dan Saya Bisa Hidup Bebas Dari Tiga Hal Ini Kaki Tambah Tuhan Aman Maka Praktek sihir Dalam Kerja Kan Hancur Yesus Segera Datang Supaya Kita Berhati-hati Dalam Hidup Ini Sungguh Luar Biasa Firman Tuhan Malam Ini Yang Memberikan Pencerahan Serta Mengingatkan Kita Akan Motivasi Kita Dalam Melayani Tuhan Betul Praktek sihir Dalam Pelayanan Strategis Iblis Yang sangat Jitu Hari-hari Yang harus Waspada Dan Berani Tegas Puji Tuhan Oke Ada lagi Cari jiwa Di gereja lain Dengan Untuk Buka Gereja Baru Betul Itu istilah Saya Mancing Ikan Di meja Makan Maaf Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Hancurkan Praktek sihir Dalam Gereja Untuk Akhir Jaman Jadi Ambat Tuhan Yang Murni Jadi Jemaat Yang Murni Puji Tuhan Shalom Tuhan selamat menikmati